Intro Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di ulasan alur cerita Sinetron Love Story The Series Yang tayang siap harinya di layar televisi kesayangan kalian Yang dimana di adegan pertama kita pun bakal disuguhkan lagi Dengan dimana kali ini kita pun merasa puas sekali nih guys Nampaknya Anita pun semua fasilitas yang dimiliki Anita pun Kini lengkap sudah disita semuanya oleh pihak dep kolektor Karena disini Anita pun belum juga bisa membayar semua tunggakan yang dimilikinya Yang memang nampaknya mobil tersebut pun adalah mobil kreditan Yang pada akhirnya semua fasilitas yang dimiliki Anita pun Ditambah lagi kali ini kontrakan Anita juga pun disini harus diusir sama ibu kontrakannya Karena ini adalah sebuah bentuk pelajaran bagi Anita Agar supaya nantinya Anita pun tidak semua wenang terhadap keluarganya Mau di bersama Ken Yang memang kali ini Ken pun sudah mulai merasa muak dan kesal sekali dengan perlakuan Anita ini guys Lantas seperti apakah ceritanya Namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari sinetron Kesayangan kalian di channel ini Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu Serta doakan love story ke depannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating teratas guys Nah guys kita langsung saja ke sebuah alur cerita selanjutnya Dimana kali ini Anita pun yang memang sudah lengkap sudah penderitaannya Dimana karena memang fasilitas yang dimiliki oleh Anita sendiri ini Memang semuanya adalah kreditan guys Napanya disini dep kolektor pun menyita sebuah fasilitas yang dimiliki Anita Tentunya sebuah mobil mewah Mini jeep tersebut adalah mini jeep mobilnya milik si Haris Yang memang Haris pun juga tunggakannya masih panjang Dimana kali ini mobil itu pun harus dicabut oleh dep kolektor tersebut Karena belum membayar tunggakannya selama 3 bulan Di satu sisi disini kontrakan Anita juga digusur oleh pihak Dan kontrakan Anita pun juga digusur oleh ibu kontrakan yang memang kali ini Orang tersebut pun adalah pemilik kontrakan ini Di adegan selanjutnya dimana kali ini ketika Ken pun merasa tidak enak Ketika ia ingin pulang ke sebuah perjalanan Yang memang nampaknya kali ini ada orang preman-preman geng motor tersebut Karena di episode sebelumnya yang sudah kita ketahui Bahwasannya orang tersebut pun merasa kesal dan merasa dendam sekali dengan Ken Dimana kali ini mereka pun merencanakan nantinya ketika Ken pun menyeberang disitulah Salah satu kawan dari mereka pun berpura-pura tertabrak Yang pada akhirnya nanti Ken pun akan dikeroyok oleh masa dan warga setempat Dan tentunya ini adalah sebuah mimpi buruk bagi Maudie sendiri Karena memang Baby Twin sangatlah begitu merasakan ketika ia mengetahui Semuanya tentang Ken Yang memang kali ini Ken pun harus mendapatkan serangan dari warga-warga yang setempat Karena memang warga setempat pun main hakim sendiri Yang pada akhirnya Ken pun dikeroyok oleh warga setempat dan bonyok nih guys Dan karena memang ini adalah salah satu geng motor itu berpura-pura kesakitan Yang pada akhirnya nantinya Ken pun disini akan dikeroyok oleh warga setempat Namun geng motor tersebut pun merasa senang sekali ketika melihat Ken pun Sedang dihajar oleh warga-warga setempat Di tempat lain dimana kali ini di adegan lain nih guys Senapanya Wilantara pun merasakan apa yang ia rasakan dan ia pun mempunyai pirasat yang tidak enak Karena di satu sisi ia pun mempunyai dua orang anak Yaitu Rama begitu juga dengan Ken Yang memang keduanya pun saling ada masalah saja Tentunya membuat pikiran bagi kedua orang tuanya Terutama disini Wilantara yang kali ini memikirkan terus Ken Yang memang nampaknya tidak mempunyai pirasat yang tidak enak terhadap Ken Dan ketika Raisa pun memberikan sebuah perhatian dimana Raisa pun memikinkan sebuah kopi Dimana kopi tersebut pun ketika Wilantara ingin meminumnya Namun sempat saja gelas tersebut pun terjatuh karena kemungkinan besar Wilantara pun sedang memikirkan sesuatu Sebenarnya disini Wilantara juga sudah tahu bahwasannya kopi itu baru saja diseduh dan memakai air panas Tentunya itu adalah sangat panas banget guys Yang pada akhirnya Wilantara pun menjatuhkan sebuah gelas tersebut Namun tak sengaja disini datanglah Tante Dinda yang memang Tante Dinda disini menanyakan hal tersebut kepada Wilantara Tentunya disini Tante Dinda pun merasakan tidak enak ketika Wilantara pun menjatuhkan sebuah gelas kopi Yang diberikan oleh Raisa Karena kemungkinan Raisa disini adalah menantu yang paling baik dan top markotop Ketika mengetahui bahwasannya Raisa pun pintar memasak dan pintar membuatkan kopi kedua Pada calon papanya tersebut Dan di adegan lain dimana ketika Maudie pun memberitahu kepada Ken bahwasannya disini Maudie pun mempertanyakan tentang fasilitas yang dimiliki oleh Anita Kenapa disita semua Dan disinilah Ken pun menjawab bahwasannya semua fasilitas itu memang Ken yang menyitanya Agar supaya nantinya disitu Anita pun tidak bisa semawana dan tidak bisa ingin memisahkan kehidupan rumah tangga Ken Begitu juga dengan Maudie guys Ditambah lagi kali ini di adegan selanjutnya ketika Arga Dana terkejut ketika melihat pos security yang dimiliki di depan rumahnya tersebut Mengeluarkan api yang memang api tersebut adalah sebuah teroran dari Anita Tentunya Anita pun sangatlah begitu kesal dengan perlakuan Arga Dana Karena kemungkinan besar Anita pun sangatlah begitu membenci Arga Dana Yang pada akhirnya Arga Dana pun disini menyuruh orang agar supaya memberikan teroran tersebut Karena memang Anita pun disini berskongkol dengan Haris Dan semoga aja kali ini Ken pun bisa-bisa menghadapi semuanya dan tidak terjadi apa-apa Karena kita pun sudah tahu bahwasannya Maudie pun sangatlah begitu panik dan khawatir sekali Dan mencemaskan keadaan Ken Lantas seperti apakah setelah tidaknya Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Saya Pak Bintun Nur Didi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini